Intro Berdiri sejak 7 Maret 1976 di sebuah sungai di Pontianak, Kalimantan Barat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau GAPASDAP Melaksanakan bakti sosial menjelang hari jadinya yang ke-48 tahun di seluruh Indonesia Dengan mengusung tema GAPASDAP Berbagi Salah satu kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh GAPASDAP Cabang Merak yaitu donor darah dan kitanan masal bagi masyarakat sekitar Kamis 29 Februari 2024 Koiri Sutomo selaku Ketua Umum DPP GAPASDAP saat diwantari Lugas TV mengatakan bahwa Beliau menginstruksikan kepada seluruh DPC agar melakukan aksi sosial untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kegiatan sosial ini meliputi donor darah, kitanan masal, pembagian sumbangan, pembangunan toilet umum, serta kegiatan sosial lainnya Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV GAPASDAP Merak, Bang Togar dan seluruh jajarannya mengadakan bakti sosial dalam rangka menjelang hari ulang tahun GAPASDAP Yang ke-48 yang tepatnya nanti tanggal 7 Maret 2024 GAPASDAP berbakti selama 48 tahun Tentu mengapa kita mengambil tema itu karena memang keberadaan GAPASDAP di tengah-tengah lingkungan masyarakat Yang senantiasa terus bisa berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait Hari ini kita mendekatkan diri secara inklusif dengan masyarakat sekitar Dengan mengadakan acara donor darah, acara kitanan masal dan beberapa acara kegiatan lain sosial Kemarin di cabang bakahuni sudah dilakukan juga acara pemberian sumbangan berupa sembako dan beberapa kesampunan dan juga kegiatan-kegiatan kepada masyarakat sekitar Pak Ketum, ini bergesa sedikit Pak Ketum, soal giat sosial sudah diwawancara ini tadi Terkait Lebaran Sementara lagi Tentunya peran Bapak-Bapak di dalam selat-selat di Nusantara ini sangat penting Seperti kemarin di selat Sunda terjadi biasanya macet kemarin dibagi dua lewat Ciwandan Pandangan Pak Ketum seperti apa? Dan nanti sebenarnya akan terjadi arus murid lagi Ya, seperti yang sudah saya dijelaskan pada pidato sambutan saya tadi Mengharapkan khususnya kepada para operator anggota GAPASDAP di seluruh Indonesia Untuk mempersiapkan diri mulai dari SDM-nya, armadanya, sampai dengan koordinasi dengan imlasi terkait Kita tahu bahwa anggota penyebrangan ini tidak hanya punya fungsi anggota umum masal yang menopang ekonomi Namun juga punya fungsi infrastruktur sebagai jembatan berjalan yang menjamin konektivitas Dan juga pertanian keamanan karena kita menyatukan seluruh wilayah Sementara Nah, untuk menghindari kemacetan yang akan terjadi di semua lintasan Khususnya di lintasan komersil seperti Merak Bakahuni, Ketapang, Bilimano, Padang, Belembar Maupun yang ke Baju Kolaka dan ke Tanjung Kelian, Tanjung Api-Api Itu tentu saja kami sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan semua armadanya Harap dicatat ya, saya memberikan statement bahwa tidak ada kekurangan armada sedikitpun Jadi yang ada adalah kelebihan armada yang selama ini membuat kemacetan itu kekurangan infrastruktur berupa dermaga Ini saya kira yang satu harus dicukupi jumlahnya Dua, harus dicukupi kualitas dan kapasitasnya Yang ketiga, harus diatur kreditnya Tapi jangan lupa, ke depan harus dipikirkan supaya jumlah armada yang sudah sangat banyak ini Harus disiapkan infrastruktur bermaganya Itu yang paling penting Kaitan dengan beberapa bantuan pelabuhan seperti di Kiwandan Kita bisa melihat data-data histori Apakah itu efektif, apakah itu efisien Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan cara yang baik, manajemen yang baik Sistem komando dengan leading sektornya di perhubungan Dan itu dilakukan, semua dermaga disini dibuka untuk semua kapal Saya berani menjamin bahwa tanpa bantuan pelabuhan Kiwandan pun akan jauh lebih efektif Mereka yang ada disini puluhan tahun, Bang Togarmu pun Bang Farsa Tahu persis bagaimana mengatasi masalah ini Maka, tadi dalam pidatuan sambutan saya Mengajak semua untuk kerjasama secara kolaboratif, inklusif, dan progresif Terakhir, harapannya untuk kapal GAPASDAP Injinkah juga di rel, di rel, eksekutif Tentu semua harapan kita bahwa kapal-kapal yang dioperasikan oleh anggota GAPASDAP Itu harusnya mempunyai fasilitas yang sama seperti juga yang ada di ekspres Karena kapal-kapal ini sudah disandarisasi dengan SPM yang sama Kalau diminta misalnya kecepatan 15 Ya, mereka akan menunjukkan diri Kalau diminta misalnya kecepatan 10 Mereka akan menunjukkan diri sehingga melihat contoh soal yang sudah ada Dermaga ekspres 1, Dermaga ekspres 2 Tentu teman-teman yang ada di reguler pun menginginkan Semua dermaga yang disini harus juga sama fasilitasnya Seperti yang ada di Dermaga ekspres Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan permenarnya Yang dibutuhkan itu bukan game web numpangnya Yang dibutuhkan itu adalah sebuah Dermaga yang mampu memenuhi secara kapasitasnya Secara kualitasnya dan jumlahnya cukup sehingga mereka bisa beroperasi dengan kecepatan sesuai dengan harapan Kalau itu tidak bisa kita buktikan, kasihan Dari tahun ke tahun kalau tidak ada progresif Maka nanti khawatirnya dipikir kapal yang tidak siap Padahal kapal selalu siap dengan jumlah yang oversupply Singkatnya, Gapasdaf siap untuk lebaran, Tommy? Oh, Gapasdaf selalu siap Baik itu angkutan mudik lebaran, angkutan Nataru maupun angkutan liburan yang lain Dengan kalau kita lihat jumlah kapal kami tidak pernah berkurang Bahkan selalu bertambah Bukan hanya jumlahnya, kapasitasnya, bahkan usianya juga semangat Terima kasih